Nah, Iko ada lagi tentang lakalantas di jalan lintas Nes yang beradu antara mobil Isuzu dan mobil Innova. Dalam kejadian Iko, terdapat satu korban jiwa yang terjepit di dalam mobil. Nah, kayak mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Lagi-lagi, Rabu pagi, jalan Nes kembali menelan korban jiwa akibat langkah lantas yang melibatkan sebuah mobil box Isuzu dengan nomor polisi B9382TCK versus Kijang Innova nomor polisi BH1903LV. Kecelakaan terjadi tepat di Simpang 4 Nes 5, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Di dalam mobil Innova yang diketahui terdapat satu balita bersama sang ibu beserta dua lainnya yang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke puskesma setempat. Usai kecelakaan, kondisi mobil mengalami rinsek dan rusak parah akibat tabrakan adu kambing. Sementara dari kejadian tersebut, Kanit Gakum beserta Kasat Lantas Polres Batanghari saat dimintai keterangan belum mau memberikan keterangan. Dan juga Kasat Lantas AKP Sudiharsono mengaku anggota sedang melakukan olah TKP kejadian. Hingga berita ini diterbitkan, Kasat Lantas AKP Sudiharsono masih belum mau mengeluarkan keterangan kronologis kejadian laka lantas yang menelan korban jiwa di Jalan Nes Kecamatan Bajubang tersebut. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.